Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan kalau kita lihat tadi komentar dari Pak Gun-Gun bahwa ini adalah... Tadi masih ada satu lagi yang berkomentar, kita mungkin bisa tanya, Kang Asef tadi ada komentar Anda yang kami tahan sambil juga kita menunggu jalannya debat dari bahasa ini. Yang paling ditunggu dalam debat ini agar ini para kandidat tidak hanya mengatakan slogan-slogan atau visi-visi yang disebut ideal dalam visi-visi yang disampaikan KPU. Normatif, silahkan. Mereka ingin katakan Pak Gun-Gun, kita kan ada proses dialogika. Semoga menjadi proses tempat di mana orang terhormat dan dihormati menimbulkan citra wibawa martabat bangsa. Artinya tidak hanya dialog-dialog normatif, tapi menimbulkan jual gagasan. Ketika jual gagasan, mereka harus berani mengatakan, jikalau saya tidak, saya berani konsekuensi. Itulah kepastian dia bicara, tidak hanya saya jual A, jual B, tapi kalau tidak terjual, dia harus berani menyatakan, saya mundur. Tapi dengan batasan-batasan yang teratur dan terukur tadi, jangan dalam 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia harus menunjukkan itu. Segala kata kuncinya, konsekuensi kalau saya tidak melaksanakan proses itu, saya harus berani demi kepastian. Semoga juga terlihat adu gagasan yang benar-benar beradu daripada adu gagasannya di luar. Jangan terlepas daripada buku yang mereka dikirim, jangan mereka inisiatif ini narang sendiri. Kita saksikan langsung saja, Afi, karena acara sudah akan segera dimulai dari Balai Sarbini. Kita lihat di atas panggung masih belum hadir, karena memang masih menunggu waktu tepatnya agar segera dimulai. Baik, kami ucapkan selamat menyaksikan debat Capres-Cawapres 2014. Hadirin dan Pemirsa, Sambutlah moderator kita, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi dan Pengajar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Menempuh Pendidikan di Universitas Gajah Mada dan Northwestern University Amerika Serikat, Inilah Dr. Zainal Arifin Mokhtar, ESA LLM. Selamat malam para hadirin dan pemirsa sekalian. Tanpa terasa, sebenarnya kita sudah lima terakhir kita melakukan hal yang seperti ini sekitar lima tahun yang lalu, ketika itu kita ingin memilih calon presiden untuk tahun 2009. Dan lagi-lagi tanpa terasa, lima tahun sudah berlewat, kali ini kita akan berkumpul lagi untuk melakukan debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka mengisi posisi yang kosong nantinya presiden dan wakil presiden untuk 2014. Dan untuk kita mulai, tema hari ini, tema ini adalah debat yang pertama dari rangkaian lima kali debat, dan tema debat hari ini adalah pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Dan untuk memperdebatkannya, dan untuk membicarakannya, untuk menganalisis dan mengelaborasinya, kita panggilkan, hadirin dipersilahkan untuk berdiri, kita undang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Bapak Haji Mahat Parajasa. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Bapak Dokrandes Haji Muhammad Yusuf Kala. Kita undang, hadirin kita sambut dengan hangat, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Silahkan dengan wakil presiden. Hadirin sekalian, kita sudah masing-masing kandidat, Jadi kandidat nomor urut 1 sudah berada di tempatnya, Kandidat nomor urut 2 juga sudah berada di tempatnya. Kita awali, kita akan mulai, Kita awali acara hari ini, Dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Lagu Indonesia Raya. Dalam Bapak Haji Mahat Parajas, Jangan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Jangan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seempat adalah tanya-jawab antar kandidat. Jadi kita akan mempersilahkan nanti Pak Jokowi bertanya kepada Pak Prabowo. Begitu juga Pak Prabowo bertanya ke Pak Jokowi. Lalu ada tanya-jawab penutup, penutup maksudnya menyampaikan penutupnya. Dan yang terakhir adalah pernyataan, pernyataan penutup dari masing-masing kandidat. Untuk debat segmen ini, segmen kedua, kita akan mulai sebentar lagi. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yaitu pertanyaan yang akan disampaikan ini adalah pertanyaan yang dihimpun dari berbagai sumber. Jadi begitu debat ini akan dilaksanakan, ada puluhan masukan dari berbagai, ada kementerian, ada lembaga negara, ada LSM, ada individu yang memberikan masukan kepada KPU. Lalu KPU mengundang ada tim ahli untuk memperbincangkan soal pertanyaan dan memformulasi tema saya bersama mereka kemudian memformulasi pertanyaan. Dan karenanya saya berharap pertanyaan yang disampaikan ini bukan pertanyaan saya individual, tetapi pertanyaan dari rakyat Indonesia kepada kandidat calon presiden dan wakil presidennya. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus berkaitan dengan tema segmen kali ini, kita akan memperdebatkannya dengan cara kira-kira begini. Caranya adalah saya akan memberikan satu komentar singkat, yang itu adalah menggali visi dan misi yang akan Anda sampaikan dengan waktu yang kemudian akan diatur kira-kira sekitar 6 menit. 6 menit waktu untuk pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Pasangan nomor 1 sudah bersiap? Pasangan nomor 2 juga? Begitu? Baik, kita mulai. Kami rakyat Indonesia, kami rakyat Indonesia ingin tahu apa pandangan Anda tentang agenda yang Anda anggap paling penting, anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitan dengan tema kita hari ini yaitu pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan negara hukum. Saya mulai dari pasangan calon nomor 1, ada waktu 6 menit untuk Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Saya persilahkan, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tetapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang kita miliki kita rasakan masih banyak kekurangan Kita sendiri melihat bahwa demokrasi ini memerlukan budaya demokrasi Kita butuh pendidikan politik, rakyat kita sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilihan umum Tetapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik itu tersebut dilaksanakan dengan penuh pendidikan, penuh pencerahan dan penuh rasa tanggung jawab Mengenai pemerintah yang bersih, pemerintah yang bersih sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita Yaitu Indonesia yang berdaulat bersatu, adil makmur dan yang bisa memberi kesejahteraan pada rakyat Indonesia Demokrasi bagi kami adalah alat, demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita Yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia Untuk itu pemerintah yang bersih, yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini Kemudian yang ketiga, kepastian hukum Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya Kami, Prabowo Hatta, berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi Dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia Dan dengan demikian, melestarikan demokrasi Yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia Terima kasih Pak Prabowo, Anda masih punya waktu sekitar 2 menit 30 detik Mau ditambahkan oleh Pak Hatta? Saya menambahkan, ada waktu 2 menit Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi Dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun Dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan Atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan Bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum Dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan Untuk demokrasi, kami menambahkan sedikit Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan Tapi ia adalah sistem nilai, values yang perlu kita tegakkan Dan harus kita yakini, values tersebut akan menghantarkan kita Kepada kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia Oleh sebab itu, maka demokrasi haruslah mencerminkan 3 hal penting Yang pertama, menjamin bahwa seluruh warga bangsa Dapat menyalurkan hak-hak dan aspirasi dan inspirasinya Tanpa diskriminasi apapun Yang kedua, demokrasi juga harus dapat memberikan Satu hak-hak politik kepada setiap warga negara Tanpa ada diskriminatif Apapun latar belakangnya, apapun agamanya Setiap individu harus dapat dijamin hak-hak politiknya Dan yang ketiga, kita pun harus memberikan Lembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik Apabila 3 komponen ini berjalan dengan baik Kita akan melahirkan demokrasi yang produktif Yang bisa menghantarkan rakyat Indonesia Menuju kemakmuran dan kesejahteraan Bagi seluruh warga bangsa Indonesia Terima kasih Silahkan memberikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Lagi-lagi saya ingatkan Tolong jangan bertepuk tangan Ketika sedang di tengah Para kandidat sedang berbicara Karena kami semua khawatir Karena bukan hanya Anda yang berada di ruangan ini Pemirsa yang ada di seluruh pelosok negeri Juga mau mendengarkan sesungguhnya Dan jangan sampai tepuk tangan Anda Itu malah mengurangi substansi Yang ingin beliau-beliau ini sampaikan Jadi saya mohon Nanti kemudian insya Allah Saya akan persilahkan Anda Untuk bertepuk tangan Selalu di akhir Ketika pembicaraan sudah selesai Begitu ya Saya minta kesepakatan Anda sekali lagi Kali ini saya serahkan Kepada pasangan calon nomor urut 2 Pak Jokowi dan Yusuf Kala Pertanyaan yang sama Apa yang paling utama agenda yang paling penting Dan yang paling Anda ingin sampaikan Kepada seluruh negeri yang menyaksikan Anda Saya persilahkan 6 menit jatah untuk Anda Mulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto Yang saya hormati Bapak Atta Rajasa Ibu Bapak sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudarku Sebangsa dan setanah air Republik ini adalah milik kita semuanya Harapan rakyat ingin hidup lebih baik Ingin lebih sejahtera Demokrasi menurut kami adalah Mendengar suara rakyat Dan melaksanakannya Oleh sebab itu Kenapa setiap hari Kami datang ke kampung-kampung Datang ke pasar-pasar Datang ke bantaran sungai Datang ke petani Datang ke tempat pelelangan ikan Karena kami ingin mendengar suara rakyat Dengan cara apa? Dengan cara dialog Pak JK Saya kira sudah banyak Menyelesaikan konflik Dengan cara dialog Untuk musyawarah Untuk sebuah kemanfaatan Bagi rakyat tanya Penyelesaian tanah abang Waduk peluit Juga kita selesaikan Dengan cara dialog Bermusyawarah Mengundang makan Mengajak musyawarah Mengundang makan Mengajak musyawarah Kemudian menemukan manfaat Bagi perpindahan itu Kemudian yang kedua Pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang bersih Bisa dilakukan Apabila Ada dua hal Pembangunan sistem Sistem yang seperti apa Telah kita lakukan Dan telah kita buktikan Baik waktu kami Jadi wali kota Maupun jadi gubernur E-budgeting E-procurement E-purchasing E-katalog E-audit Pajak online E-MB online Cara-cara seperti itulah Yang saya kira Kita perlukan Dan bisa Dinasionalkan Semua daerah bisa Nasional bisa melakukan ini Apabila Jokowi dan Jika Diberi amanah Oleh rakyat Untuk memegang Pemerintahan ini Yang kedua Setelah pembangunan sistem Adalah Pola Recruitment yang benar Dengan cara apa Dengan seleksi Dan promosi terbuka Semua terseleksi Dengan baik Sehingga Yang memegang Pimpinan-pimpinan Baik di kementerian Baik di Kedirjenan Baik di lembaga-lembaga Juga Melalui sebuah Pola Recruitment Promosi dan seleksi Yang terbuka Tidak karena kedekatan Tidak karena senang Dan tidak senang Untuk selanjutnya Saya perisakan Bapak Yusuf Kala Terima kasih Bapak Ketua Dan para hadirin Sembasa dan tenang air Kita bicara tentang Kepastian hukum Negara kita Dan negara hukum Itu bunyi Pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 Artinya Siapapun di antara kita Harus taat Dan memastikan Bahwa semua orang Memenuhi aturan Dan ketentuan hukum Salah satu syarat Tentang Kepastian hukum Ialah Kita menghormati Sesama manusia Kita harus melaksakan Hak-hak asasi manusia Karena manusilah Yang diperlakukan Kepastian hukum itu Tanpa penghormatan Tanpa pelaksanaan Hak asasi manusia Tidak ada di antara kita Yang dapat melaksanakan Kepastian hukum Itu dengan benar Karena itulah Maka pelaksanaan hukum Harus dilaksanakan Dengan benar Dan sesuai aturan Yang ada Banyak hal yang Beberapa hal Pokok untuk melaksanakan Ketentuan Kepastian hukum itu Pertama Hukum Yang memang sesuai Dan merupakan Ketentuan yang dapat Kita terima secara umum Kedua Ketauladanan Tidak mungkin Hukum itu Dapat dilaksanakan Tanpa ketahuladanan Daripada Ketua semua Hutsunya Para pemimpin Jadi Para pemimpin Apabila ingin melaksanakan Hukum Pemimpinnya terlebih dahulu Melaksanakan Hukum itu dengan betul Apabila pemimpinnya Ingin melakukan Dasar hukum itu Hak asasi manusia Maka pemimpin itu pula Harus taat kepada Hak asasi manusia Tidak mungkin sebaliknya Itu yang pokok Untuk bagi kita semua Kedua Tentu Pemahaman Rakyat kepada Hukum itu sendiri Dan ketatannya Kepada institusi Sekarang ini Masyarakat Berkurang Trustnya kepada Institusi hukum Karena itu Institusi hukum Harus kita Perkuat dengan baik KPK Sebagai unsur yang kuat Untuk menjaga Para Menjaga negara Dari korupsi Harus diperkuat Jangan Penyidiknya hanya 60 dan sebagainya Harus diperkuat Staffnya Harus diperkuat Disiplinnya Harus diperkuat Angkarannya Begitu juga Unsur hukum Penanggap hukum yang lain Polisi Jaksa Harus sinkron Dengan semua itu Tanpa polisi Jaksa yang kuat Tidak mungkin Kita menetapkan Kepasian hukum DPR yang baik Yang harus menata Hukum itu Harus menjelangkan Dengan sebahaya-bahayanya Jadi Unsur yang sangat penting Ialah Hukum itu sendiri Yang dibuat oleh DPR Dan lembaga hukum yang lain Perlaksanaannya Kita sendiri Pemimpinnya Yang melaksanakan Hak-hak manusia Untuk menjalankan hukum Apabila itu semua Demokrasi yang akan berjalan Pemerintah yang baik akan berjalan Akan bersih Bersih Pemerintah yang bersih Bersih akan efektif Berjalan melayani Seluruh masyarakat bangsa ini Itulah cita-cita kita berbangsa Melaksanakan semua ini Untuk kemampuran Dan kesejahteraan kita semua Terima kasih Kita berikan tepuk tangan Tolong Terima kasih Tepuk tangannya Tolong 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 Lagi-lagi saya ingatkan Kepada anda semua Tolong untuk menjaga ketenangan Karena lagi-lagi Ini adalah proses Yang harus kita tempuh bersama Kita harus menghormati Para pemirsa di rumah Yang juga mau mendengarkan Sesungguhnya Apa substansi yang ingin disampaikan Jadi minta tolong ya Saya sarankan Atau saya minta betul Supaya tidak mengganggu acara ini Demikian tadi Misi dan visi awal Pengantar Kenapa misi dan visi ini Menjadi penting Karena menurut saya Ini adalah cara anda Cara anda Untuk memantapkan pilihan anda Jadi anda yang sudah memilih Silahkan Memantapkan pilihan anda Sedangkan anda yang belum memilih Ini adalah sarana Sarana bagi anda Untuk melihat yang mana Kemudian yang akan anda pilih Kita akan dalami Misi dan visi ini Pada segmen kedua Saya akan memberikan pertanyaan Kepada masing-masing kandidat Untuk mendalaminya Karenanya Jangan kemana-mana Kita kembali ke Debat kandidat Capres Dan Cawapres 2014 Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.